Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Swallow Project Di channel ini saya akan mengulas banyak tentang situs bersejarah Sebelum lanjut tekan subscribe dan silahkan share ke media sosial kalian Agar lebih banyak orang yang tahu serta menambah wawasan sejarah kalian Sosok Sri Aji Jayabaya memang menjadi sentral dalam perjalanan kerajaan ke diri Karena selain Mansur sebagai raja paling sukses juga dikenal memiliki kesaktian tak tertandingi Salah satu buktinya adalah Arca Totok Krod yang dapat dijumpai hingga saat ini Berdasarkan cerita rakyat, patung tersebut tercipta sebagai akibat dari sabda yang dikeluarkan sang raja Arca Totok Krod berada di desa Bulupasar, kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri Atau sekitar 10 km sebelah selatan Pamuksaan Sri Aji Jayabaya di desa Menang Perwujudannya berupa seorang buto atau raksasa perempuan dengan rambut terurai Duduk jongkok, satu kaki tegak, mata melotop mengenakan mahkota dan kalung berbandul tengkorak Serta satu lengan sebelah kiri putus Mengenai siapa sebenarnya Totok Krod Dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Kabupaten Kediri Disebutkan bahwa Arca tersebut adalah penjelmaan putri cantik dari seorang demang di Lodoyo Blitar Dia bersikukuh ingin diperistri oleh Sri Aji Jayabaya Meski keinginannya tersebut ditentang oleh sang ayah Lantaran tak mendapat restu sang ayah Sang putri nekat datang ke Kediri Dan terlibat peperangan dengan pasukan dari kerajaan Kediri Dimana dikisahkan kemenangan akhirnya berpihak pada putri tersebut Sebagai tuntutan atas kemenangannya Sang putri bersikeras ingin ditemui oleh Sri Aji Jayabaya Apabila keinginannya tersebut tak dikabulkan Ia akan membuat onar Tuntutan sang putri dikabulkan Dimana saat berhasil bertemu dengan Sri Aji Jayabaya Dia kembali menyampaikan keinginannya untuk diperistri Namun Sri Aji Jayabaya bersikukuh menolak keinginan sang putri Akibatnya keduanya terlibat pertarungan Setelah sang putri terdesak Sri Aji Jayabaya mengeluarkan sabda dengan menyebut sang putri Memiliki kelakuan seperti buto Hingga akhirnya terwujudlah sebuah arca raksasa Yang kini dikenal oleh masyarakat sekitar Bernama Arca Totokrot Seiring berjalannya waktu Kini telah dibangun sebuah taman Yang mengelilingi arca tersebut Demi mendukung berlangsungnya wisata edukasi Sekaligus memberdayakan potensi Peninggalan sejarah di Kediri Serta menambah daya tarik dari tempat tersebut Itulah sedikit ulasan tentang Arca Totokrot Semoga informasi ini bisa menambah ulasan kalian Tentang situs sejarah Biasakan like, komen, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Dan menyajikan informasi sejarah lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya